Pemirsa selama musim arus mudik dan balik lebaran 2023, Res Area Heritage Banjaratma di kilometer 260 B tol pejagaan Pemalang ramai dikunjungi kendaraan pemudik dari Jawa Tengah menuju Jakarta dan sebaliknya. Area bekas peninggalan pabrik gula ini menjadi ikon pada lebaran tahun ini. Inilah Res Area Heritage Banjaratma yang berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah di ruas tol pejagaan Pemalang kilometer 260 B. Bagi pengguna jalan tol yang melintas di Jawa Tengah, akan merasakan hal yang berbeda di Res Area ini. Nuansa unik dan ikonik terasa kental karena Res Area Heritage Banjaratma ini memanfaatkan cakir budaya bangunan lama, pabrik gula peninggalan Belanda. Menghadapi musim arus mudik balik lebaran tahun 2023 ini, pihak pengelola mempersiapkan segala sesuatunya, terutama area parkir yang luas dan toilet yang diperbanyak. Di Res Area ini juga menjadi tempat UMKM menjajakan dagangan mereka, seperti aneka kuliner dari yang modern hingga khas brebes seperti telur asin dan tahu aci. Pihak mengelola Res Area juga menyediakan wahana permainan bagi anak, mulai dari mobil-mobilan, becak, dan juga arena bagi anak-anak yang gemar melukis. Dia budik mampir ke Res Area ini. Dia budik ke Purga Liga, sebatimu, mesti. Misalnya anak-anaknya, siapa sini? Kenapa, Pak? Ya, bagus. Soalnya kayak si cairan, pabrik tebu ya? Dina Yunanda di Route PT PP Sinergi Banjaratama menyampaikan Res Area KM 260B memang menjadi tempat ikonik, sekaligus idola, terutama bagi pemudik balik jalan tol dari arah Jakarta yang menuju Jawa Tengah dan sebaliknya. Tahun lalu itu karena liburnya pendek ya, jadi tahun lalu itu minimal kendaraan yang singgah itu ada 16.500 dan maksimalnya 20.000. Nah, hari Jumat kemarin udah 20.000 itu. Jadi sama dengan tahun kemarin. Ya, kalau sekarang bisa lebih dari 20.000 berarti ada kenaikan kendaraan dari kebaran tahun lalu. Pabrik gula banjaratama dibangun pada 1908 oleh Envy Kultuur Maatskapij, sebuah perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda. Setelah gulung tikar pada 1997, komplek pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 10,5 hektare ini ditetapkan sebagai bangunan jagar budaya sekaligus res area. Dari Profes Jawa Tengah, Suparji Rasban, Media Group Network.